Nah pada sesi yang sebelumnya saya juga sudah menyampaikan bahwa badan air seperti ini akan selalu menjadi tempat yang sangat dekat interaksinya ya antara lingkungan fisik dengan lingkungan sosial ekonomi ya kemasyarakatan. Nah di depan saya ini tempat-tempat pemancingan seperti ini ada banyak di sekitar sini. Pada hari libur ini akan terlihat ramai sekali. Nah di sisi lain di sebelah sana itu seperti saya sudah saya sampaikan penduduk mengolah lahan ini ya. Nah jadi disinilah apa namanya interaksi ini terjadi antara lingkungan fisik dengan lingkungan biotik ya. Nah kalau kita lihat Anda lihat disitu itu ada tumbuhan ya gulma. Saya kurang paham nama spesiesnya apa kan saya cari tahu ya. Jadi katakanlah yang paling umum disini terlihat adalah tumbuhan eceng gondok ya. Itu akan ada di permukaan mengambang begitu ya. Tentunya akarnya ke bawah menyerap nutrisi yang ada di dalam air. Nah ketika air ini menggandung bahan-bahan tertentu yang mereka suka maka pertumbuhannya akan sangat cepat. Dan ketika pertumbuhannya ini sangat cepat dan ini melebar sampai ke tengah maka akan mengganggu aktivitas manusia juga. Nah pertanyaannya adalah dari mana bahan-bahan kimia tertentu itu yang disukai oleh mereka. Nah jawabnya tidak lain berasal dari manusia sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya di berapa titik tuh rumah-rumah seperti itu tuh sudah ada banyak ya. Kemana mereka membuang limbah. Kemungkinan juga kesini nah itu dia. Jadi kandungan-kandungan nitrat, nitrit, fosfat gitu ya. Akibat pupuk itu juga pada akhirnya akan mempengaruhi lingkungan abiotik yang lain ya. Yaitu tumbuhan-tumbuhan eceng gondok dan gulma lain yang ada di perakhiran ini. Memang banyak hal yang perlu kita pikirkan sebenarnya ya. Tanpa harus membuat dinding-dinding batasan keilmuan sebenarnya. Nah itulah sekelumit di area ini yang saya bisa ceritakan ya. Ini akan menjadi bekal Anda juga ketika nanti belajar geografi Cekungan Bandung. Terima kasih telah menonton!